Apa, bagaimana hukum mengubur ke luar kota, kampung halaman? Maksudnya orang mati di sebuah kota tapi dikuburkannya di kampung halamannya gitu, umpah orang Garut, mati di Jakarta, lalu dikuburkan di Garut, dikirim ke Garut pakai paket dipaketkan, boleh, tidak boleh. Hukum asal si Mayit harus dikuburkan di kota tempat dia meninggal. Sehingga apabila si Mayit sebelum matinya berwasiat agar dikuburkan di luar kota, maka tidak boleh wasiat itu dilaksanakan. Imam An-Nawilam Kitab Al-Majmuq Syarah Al-Muhadzab, seandainya Mayit berwasiat untuk dikuburkan di luar kota, maka wasiatnya haram untuk dilaksanakan karena itu wasiat yang maksiat. Kuburkan di tempat dia meninggal. Bolehkah kita memaklumi orang yang baru hijrah karena kita pun dulu bertahap seperti melihat orang baru hijrah dengan nyanyi-nyanyi. Bukan boleh, wajib harus memaklumi. Kalau orang itu baru, maklumi. Dan itu diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat namanya Mu'awiyah bin Al-Hakam. Dia mu'allaf baru masuk Islam. Suatu saat ikut sholat berjamah. Di dalam sholat ada sahabat lain yang bersin, hacih. Dia mendoakan, Ya Rahamukallah. Udah tahu dari gaul. Kalau ada yang bersin terus, dia harus mendoakan Ya Rahamukallah. Dia doakan Ya Rahamukallah. Padahal lagi apa? Lagi sholat. Para sahabat melotot ke dia. Dipelototin begitu. Padahal lagi sholat. Dipelototin begitu, dia gak enak. Lalu dia ngomong, Masya'nukum tanturuna ilaya. Ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal lagi? Lagi sholat. Para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam. Aku pun diam. Seusih sholat, orang itu berkata demi Allah. Aku tidak pernah menemukan seorang yang lebih bijak. Lebih lembut dalam beri nasihat. Demi Allah beliau, Nabi SAW tidak memarahi aku. Tidak memaki aku. Beliau hanya menyatakan secara umum. Tidak tertuju kepadaku. Inna hadis sholah la yasluhu fihaminkala minnas. Sholat ini gak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tertuju secara umum. Tidak kepada khusus. Dia tidak tersindir, Tapi memperlihatkan pencerahan. Dan tidak terpojokan. Tidak dipermalukan. Ini menunjukkan Nabi SAW memaklumi. Dia mu'alaf. Baru masuk ke Islam. Dimaklumi. Itu banyak contoh-contoh hadis seperti itu. Oleh karena itulah wajib kita memaklumi. Kalau ada orang yang baru datang. Dengan penampilan yang jauh dari syariat. Kadang ada ahwat kesini pakai jeans. Dan tidak di kudung-kudung acan. Hanya pakai apa namanya. Kudung zaman dahulu kan namanya. Karembong. Hanya pakai karembong tipis gitu ya. Dibelitkan kesini. Jangan dianggap aneh. Mbak-mbak tolong yang sopan dong kalau kesini. Kabur itu. Nyamankan dulu dia. Maklumi. Dulu beberapa tahun lalu ketika awal kita kesini juga begitu. Ada orang dulu. Pertama ngaji ke kita. Di sana di panorama mungkin tahun 90 sekian. datang pakai jeans sobek-sobek ya. Penampilannya ya biasalah. Orang awam gitu. Cengengas-cengengis. Awalnya bagi aja kita maklumi. Terus sekali tertarik doang. Terus sampai sekarang dia jadi ustad. Tentu pasti kenal kalau saya sebut. Tadi juga saya dengar ngomong disini lewat radio. Nah jadi maklumi ketika ada orang pertama kali kesini. Penampilannya jauh dari syariat. Nyamankan dia. Kalau umpamanya pulang dari sini. Masih kita lewat di rumahnya. Masih ngegemerang-gemerang gitar. Maklumi. Kamu baru sudah ngaji kok begitu. Dia amat. Sudah kabur. Nyamankan dulu dia. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan berubah dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Selama berjalannya waktu itu tetap dia ngaji. Tetap dia gaul di lingkungan sesama ikhwan. Insya Allah akan berubah ya. Allahumma tidak akan menyianyikan usaha dan ikhtiar seorang hamba. Allah pasti balas dengan kebaikan. Kata Allahumma as'awajalla. Bila hambaku mendekatkan kepada diriku satu jengkal. Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Bila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta. Aku akan datang ke dia satu depah. Bila dia datang kepadaku dengan berjalan. Aku akan mendatangnya dengan berlari. Allah merespon usaha hamba dua kali lipat dari usaha si hamba itu ya. Siapa saja di kalangan hamba yang ikhtiar berusaha mendekat kepada Allah. Allah akan mudahkan. Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan kepada dia. Siapa orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami. Maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.